Pemirsa arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu Siang mengalami kemacetan panjang. Kepadatan kendaraan wisatawan sudah mulai terjadi sejak Sabtu pagi. Dari setiap budi Bandung yang mengular hingga 4 km mengarah objek wisata Lembang. Beginilah kondisi arus lalu lintas yang terjadi di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu Siang. Kendaraan wisatawan yang hendak berlibur ke Lembang harus mengalami kemacetan panjang. Kepadatan kendaraan wisatawan sudah mulai terjadi di setiap budi Bandung menuju Lembang yang mengular hingga 4 km. Bus pariwisata dan mobil pribadi berplatomor Jabodetabek mendominasi ruas jalan Lembang. Para pengendara hanya bisa memacu kecepatan 20 km per jam. Petugas kopolisian dari Satlantas Polsek Lembang melakukan sistem buka-tutup jalan atau one-way. Hal ini dilakukan guna mengurai kepadatan kendaraan di wilayah Lembang. Pada keberihan di kawasan Lembang kami berupaya akan dilaksanakannya buka-tutup di Simpang Bedrick dan Simpang Green Hotel secara bergantian dan prioritas daripada volume kendaraan yang terpadat. Peningkatan volume kendaraan wisatawan ini dipicu karena bertepatan hari libur panjang kenaikan Isa Almasi atau hari Pasca. Diperkirakan kepadatan kendaraan wisatawan di kawasan objek wisata Lembang akan terus terjadi hingga berakhirnya libur panjang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV